Nggoning nyang harapan poean idul adha, anudaragang sapi kurban di Kabupaten Bandung, ngajauh 50% batan sasari. Ari harga saban sapi nyerorot batan sataun samemihna. Serajan kitu, warga Nungaringu, rada sesetin lebah nyayagaken parabna, nyaita daun jagong nalika usum hal doka was ayena. Nudaragang sapi disalasai di tempat ngajauh satu kurban di Desa Nanjung, Kabupaten Bandung, Mimitinga Ronjat. Upama ditilik di tahun samemihna, nudaragang sapi kurban ngajauh tepika 50%. Kawas anukaran dapan ku etanung ngajauh sapi kurban. Dina idul adha tahun samemihna, eta tempat ngajauh sapi 750. Tahun Kiwari, dua minggu samemih idul adha, mendagang ges ngajauh sapi 1 ribu. Serajan oplah tahun Kiwari ngeronjat, harga sapi kurban saban kilona nyerorot, nyaita tina genep puluh lima ribu sa kilo, jadi lima puluh genep ribu saban kilona. Kalau tahun-tahun kemarin, pada pekan ini berkisar sekitar 700 sampai 750 ekor. Kalau tahun sekarang, alhamdulillah, sudah mencapai seribu ekor, jadi ini kan sekitar 25% dari tahun kemarin. Emang dalam segi harga sendiri, rekornya ada mengalami kenaikan atau penurunan? Kalau saya pribadi, untuk harga tahun ini ada penurunan sih, dari tahun kemarin berkisar sekitar 2 ribu rupiah per kilo. Galibna sapi kurban anudipika resep kunumarili, nyaita sapi bali turmadura, anu hargana timimiti 17 juta, tepika 22 juta. Ari harga sapi limosin dibanro tilupuluh, tepika 80 juta, anu beratna saton. Di erong, nunda ragang, sapi bakal lewih maremadina waktu saminggu, nubakal datang. Tapi mangsa usum halodoh kiwari, nungaringu sapi kageja dilebah neangan parabna, nyaita daun jagong. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV Rezi Tiaprasaja, Bandung TV